Hai aku baru sampai Jogja dan aku tidur di Seraton Hotel itu aku disambut sama lagu aku sendiri Nikita game itu Wow ada foto-fotonya juga foto aku sama Kak Fitri sama sama anak-anak aku Wow Wow Besti tuh jadi aku sama Besti nggak terpisahkan satu ruangan ada bartendernya dan ada kamar satu lagi untuk Gilang so jangan lupa malam ini ke Halloween Jogja jadi makeup aku hari ini dimakeupin sama Besti Gilang makeup Hoi Rul Dunia namanya berat saking berang anaknya jadi kayak gini jadi sering transfer jadinya tahu nama asli jadi terima kasih loh Besti, aku kelihatan sangat cantik cantik cantik, ya mari kita pergi ke park... nih, apa sih? apa sih Besti? selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam terima kasih sekali aku ngain bunga syukur lagi Zobok aku ngambat benar silahkan terima kasih maaf iya 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 artis Nikita Mirzani dikabarkan tengah dekat dengan mantan kekasih Gisel Wijaya Saputra alias Wijin diketahui hubungan asmara Wijin dan Gisel belum lama ini kandas di tengah jalan tak lama setelah putus Wijin kedapatan sedang berduaan bersama Nikita Mirzani hal itu terungkap setelah Wijin membagikan momen itu di akun Instagram miliknya alhasil momen kedekatan Nikita dengan Wijin justru memunculkan rumor adanya hubungan spesial di antara keduanya menanggapi itu Nikita segera menepisnya bahkan bintang film Nenek Gayung ini secara terang-terangan menyebut Wijin sebagai sosok teman laki-laki yang baik Wijin itu teman jatohnya teman laki-laki yang baik katanya dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap pada Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 diakui Nikita dia mulai dekat setelah Wijin putus dari Gisel dekat-deket si pas dia putus sama Gisel ujarnya kendati menampik jika hubungannya lebih dari sekadar teman Nikita tak malu memuji mantan pebasket profesional itu Wijin cakep, tinggi, badannya bagus tapi untuk saat ini temenan aja, tutur dia karena dia orangnya seru untuk berteman sambungnya lagi menambahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati